Hingga tanggal 18 November 2021, Provinsi Kepri masih dalam level 1. Namun, Kota Tanjung Binang dan Kabupaten Lingga berubah status menjadi level 2. Penyebab perubahan status terjadi lantaran kasus konfirmasi dan kematian. Pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga tanggal 18 November. Dari data yang disampaikan, Provinsi Kepri masih dalam level 1. Namun, Kota Tanjung Binang dan Kabupaten Lingga berubah status menjadi level 2. Sebelumnya, dalam beberapa pekan ini, Kota Tanjung Binang dan Kabupaten Lingga berada di PPKM level 1. Penyebab perubahan status ini terjadi lantaran kasus konfirmasi dan kematian. Sementara lima daerah lainnya, yakni Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Anambas, dan Kota Batam masih berstatus PPKM level 2. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan akan segera melakukan pengecekan dan identifikasi. Baik dari sejumlah item kapasitas dan transmisi komunitas. Mulai dari testing, tracking, serta treatment agar Kota Tanjung Binang dan Kabupaten Lingga kembali turun ke level 1. Dua daerah bukan naik level, Lingga itu kan level 2 kemarin. Yang naik itu Tanjung Binang. Mungkin karena angka konfirmasinya kemarin atau tracing-nya nanti saya akan cek dulu. Kan biasanya kita setiap ada perubahan begitu, saya mesti cek, identifikasi. Baik dari item-item yang kapasitas respon maupun transmisi komunitas itu. Testing, tracing, treatment. Kemudian kapasitas responnya. Kita lihat angka konfirmasinya. Kita lihat get occupancy ratio-nya. Kita lihat tingkat kematiannya. Nanti saya akan cek dulu kenapa Tanjung Binang naik lagi level 2. Nah, kita mesti tekan lagi itu sepeda level 1. Data dari Satgas COVID-19 Kebri mencatat hanya ada 2 kasus baru COVID-19 hingga 18 Oktober. Kasus baru 1 orang di Kota Batam dan 1 orang lagi di Kabupaten Karimun. Adapun pasien COVID-19 yang meninggal dunia, ada penambahan 1 orang di Batam. Sedangkan 5 kabupaten dan kota lainnya nihil kasus baru. Sementara terdapat penambahan 10 pasien sembuh COVID-19. Satu orang di Tanjung Pinang, dua di Kabupaten Natuna, dan tujuh orang di Kabupaten Karimun. Humala Nasution, Ainews melaporkan.